sebagian pengguna ternyata masih mempermasalahkan cts profilnya itu berwarna merah bro, ternyata kita masih bisa memperbaikinya tanpa menggunakan expose bagaimana, dadar gulungnya sudah disiapkan, sudah dinyalakan, mendingan langsung saja kita ke videonya bro cek 1, 2, 3, 1, 2, 3, oke bro, balik lagi sama gue nih, bang ojan, tukang santet lagi pada ngapain ya bro, udah pada ngopi apa belum? oke di video hari ini, bang ojan mau share bagaimana caranya mengatasi safety net berwarna merah di magisk manager versi 20 ke atas di tahun jebot, bang ojan udah pernah share cara mengatasi cts profil yang berwarna merah di magisk manager versi 19 dan harus menggunakan aplikasi expose sedangkannya ini sudah support untuk magisk manager versi 20 ke atas dan tidak perlu menggunakan aplikasi expose oh siapa tuh yang kemarin berkomentar kalau misalkan foto yang ada di wallpaper itu adalah adeknya bang ojan itu adalah calon bini bro, jadi doain aja tahun sekarang bisa halal dan gak berkecimbung terus di dunia sabun, amin sebelum lanjut sama bang ojan, mau dijelasin dulu nih bro sedikit apa sih safety net itu? jadi safety net itu merupakan kerangka kerja anti temper dari google yang merupakan bagian dari google play service dan telah ditanamkan pada sistem operasi android sejak diluncurkannya android 2.3 yaitu gingerbread safety net bertugas untuk memindai jutaan perangkat dan miliaran aplikasi yang ada untuk menjamin keamanan aplikasi dari adanya malware, modifikasi sistem, serta program-program jahat yang lainnya kalian tau kan yang namanya malware itu adalah virus atau kejahatan dari sosial media atau dari internet seperti pencurian akun atau pencurian data pribadi jadi kesimpulannya safety net itu penting atau tidak bang? tergantung sih bro, ada yang bilang penting ada yang bilang tidak safety net akan sangat penting untuk gamer sejati soalnya kan sering terjadi pencurian akun dan penting juga untuk pengguna yang aktif di media sosial soalnya kan sering terjadi pencurian data pribadi ataupun akun sosial media contohnya facebook ataupun instagram dan penting juga untuk pebisnis kebutuhan aplikasi finansial jadi kalau misalkan aplikasi seperti internet banking itu tidak bisa dibuka kalau misalkan cts nya berwarna merah dan penggunaan android yang biasa-biasa aja jadi tidak dimodifikasi ataupun tidak ingin merubah data atau sistem yang ada di dalam android tersebut itu untuk poin yang penting ya bro, sekarang poin yang tidak penting cts profile itu tidak penting untuk pengguna yang suka modifikasi sistem android contohnya memasang modem magisk, tweak, atau mood tidak cocok juga untuk pengguna yang ingin mendapatkan fitur dan kinerja yang maksimal atau overclock dari sebuah perangkat android contohnya sering saya tergantung di custom room ataupun custom kernel dan tidak cocok juga untuk developer atau opreker android kelas berat maksudnya bukan gendut tapi opreker yang bisa membuat tweak ataupun modem magisk itu tidak terlalu penting lalu apa sih yang bisa membuat cts berwarna merah ternyata tidak hanya amal ibadah dan faktor muka saja bro yang bisa membuat cts berwarna merah disaat kita memasang modem magisk tweak ataupun aplikasi untuk meningkatkan performance cts di android kita bisa saja berwarna merah soalnya ada beberapa tweak dan modem magisk yang membuat cts di android kalian itu berwarna merah oke sekarang saya disini mau share bagaimana caranya merubah menjadi hijau bukan ungu kalau misalkan ungu itu janda oke bro sekarang siapkan aja mental kalian kalau misalkan kalian tidak kuat kalian bisa melambaikan tangan kalian ke arah kamera nanti tim sabun bakalan menghampiri kalian dalam waktu 25 jam siap? kalian buka aplikasi magisk manager kemudian kalian cek cts profilnya disini masih berwarna merah kalian hanya perlu memasang dua modul magisk saja bro modul yang pertama adalah safety net fix dan yang kedua adalah magisk hide cara memasangnya sama aja seperti kalian memasang color pada umumnya untuk modul pertama sudah bang ojan pasang dan sekarang kita pasang modul kedua yaitu magisk hide nah magisk hide ini dikhususkan untuk magisk manager versi 20.3 kalau misalkan kalian menggunakan versi magisk 20.4 ataupun 20.4 keatas beda lagi file nya bro jika kalian ingin mendapatkan magisk hide versi terbaru untuk magisk manager 20.4 keatas kalian tekan aja garis tiga yang ada di sebelah kiri atas selanjutnya kalian pilih saja fitur unduhan dan di icon pencarian kalian tulis kata kuncinya magisk hide tanpa sepasi jika modulnya sudah kalian temukan cukup kalian tekan aja icon download dan kalian pasang seperti biasa jika sudah selesai kalian langsung restart aja android nya bro oke bro kalau misalkan telur dadar kalian sudah nyala sekarang kita buka aplikasi magisk manager kemudian kita cek gts profile nya masih merah atau sudah hijau ternyata masih merah dan ini belum selesai bro untuk step yang selanjutnya kalian tutup aja aplikasi magisk manager kemudian kalian download aplikasi terminal emulator di playstore secara gratis kalian ketik su kemudian enter ketik lagi props kemudian enter kalian tunggu aja sampai selesai jadi jangan sampai kalian keluarkan oke bro kalau misalkan sudah tampilan seperti ini disini banyak banget pilihan dari angka sampai huruf kalian gak perlu setting semuanya jadi gak akan bikin kalian gila cukup kalian tekan aja angka 1 kemudian kalian tekan enter akan muncul jendela baru lagi cukup kalian ketik aja huruf F kemudian tekan enter bakalan muncul brand android dari mulai asus, xiaomi, samsung dan masih banyak lagi ingat bro disini ada 2 jenis ya ada xiaomi dan ada redmi device kalian masuknya ke xiaomi atau ke redmi device gue masuknya ke xiaomi jadi gue pilih angka 30 cukup kalian ketik angkanya aja selanjutnya kalian tekan enter bakalan muncul tipe device nah disini kalian pilih tipe device sesuai dengan dadar gulung yang kalian pegang karena bang ojan menggunakan dadar gulung xiaomi redmi note 7 lavender jadi bang ojan pilih angka 71 kita ketik angkanya saja kemudian kita tekan enter akan muncul jendela baru lagi disini kalian cukup tekan aja huruf Y kecil kemudian kalian tekan enter tunggu sampai selesai jika sudah selesai jangan langsung ditutup kalian tekan huruf N selanjutnya kalian tekan aja enter dan untuk menu yang selanjutnya kalian ketik aja huruf B sampai kalian kembali ke menu semula jika sudah di menu awal untuk selanjutnya kalian ketik angka 4 kemudian enter di angka 7 tertulis robuil selinux kalian ketik aja angka 7 kemudian kalian tekan enter akan muncul jendela baru lagi disini kalian cukup ketik aja huruf Y kecil kemudian tekan enter tunggu sampai selesai kalau misalkan sudah selesai cukup kalian tekan Y kecil lagi kemudian kalian enter android kalian bakalan restart sendiri oke jika dadar gulungnya sudah nyala sekarang kita buka aplikasi magis manager apakah cts profilnya masih merah atau sudah hijau kalau misalkan masih merah berarti aplikasi magis managernya punung bro oke disini sudah berubah berwarna hijau dan semuanya selesai sukses untuk versi magis 20.3 oke bro untuk tugas bang ojan nya sudah selesai silahkan kalian coba semoga aja kalian berhasil dan tidak ada kendala sama sekali semoga aja video ini bermanfaat buat kalian bisa menambah ilmu bisa menambah wawasan intinya jangan pernah bosan menonton video-video bang ojan oke sepertinya bang ojan nya harus pamit dulu bro jangan lupa jempolnya dimanfaatkan untuk kepentingan bersama so sampai ketemu di video selanjutnya bro bye bye sub indo by broth3rmax